Intro Selamat pagi pemirsa, pejabat publik sejatinya mampu memperjuangkan kepentingan publik melalui kebijakan dan program yang mereka inisiasi. Menjadi aneh kalau seorang pejabat publik masih gemar berpolitik praktis. Tidak hanya mengkhianati kehendak rakyat, namun juga memberikan teladan, contoh buruk dalam berdemokrasi. Teranyar, Menteri Agama Yakut Kolil Komas didoga berpolitik ketika merilis keterangan resmi atas nama kementerian tetapi isinya sangat bertendensi politik yang meminta masyarakat tidak memilih sosok pemimpin yang menggunakan agama di Pilpres 2024. Pemilihan diksi yang tertera di dalamnya syarat nuansa tuduhan. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 5 September 2023 dengan tema Narasi Kontraproduktif Pak Menteri bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Helman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat Bang. Sehat. Ini Abang berbicara yang sesungguhnya atau ada maksud lain nih? Sehat ini bilang nih sesungguhnya ya? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Bukan seperti omongan banyak orang. Yang mungkin bersayap, mungkin juga mengandung arti yang lain. Lebih banyak bersayapnya. Lebih banyak bersayap. Kita langsung ke editorial pagi ini pemirsa. Diberi judul Narasi Kontraproduktif Pak Menteri. Ini menjadi tanda tanya juga Bang Elman. Ketika seseorang menjadi pemimpin di level negara. Seorang menjadi presiden, wakil presiden, menteri. Itu kan dalam logika kita harusnya mereka adalah seorang negarawan yang berdiri di atas semua golongan. Pertanyaannya, apakah itu memang benar-benar terjadi saat ini di republik kita ini? Atau memang pada prakteknya banyak yang apalagi menjelang 2024 ini Bang, akhirnya melupakan posisi negarawan yang harus berdiri di atas golongan ini. Bagaimana Bang? Ya memang itu yang sering tidak dipahami dan tidak mau memahami. Tidak mau memahami. Para pejabat-pejabat yang Bung Leho kata-kata ini negarawan. Memang menteri itu kan memang politis. Presiden juga, wakil presiden juga politis. Tapi jangan lupa, presiden, wakil presiden, dan menteri itu adalah pejabat publik. Jadi kalau pejabat publik itu, memang dia harus ada di tengah. Dia prinsipnya melayani semuanya tanpa membedakan-bedakan. Tidak peduli apakah itu pendukung dia waktu pemilu atau tidak begitu ya? Dia tidak boleh dalam pikirannya pendukung dan tidak mendukung. Jadi dia pejabat publik netral. Untuk semua rakyat? Untuk semua rakyat. Untuk semua negara. Jadi dia pelayan publik. Dan dia hanya bertugas melesanakan visi-visi dan misi presiden. Apa yang pernah disampaikan ke presiden ketika dia kampanye? Ya untuk kemasalahan bangsa dan negara. Dan dia tidak boleh menjadi tim sukses. Nah dia tidak boleh misalnya condong kemana. Nah inilah yang kita tengah raya. Pernyataan menteri agama Yakut ini. Dia sebagai menteri agama, tapi kok pernyataannya seperti pernyataan partai gitu ya. Oh tendensius. Tendensius. Seperti pernyataan yang sudah punya jagoan. Sedang mengelus-elus jagoannya. Sedang mendukung jagoannya. Ketika dia menyatakan baca pres yang pernah memecah belah umat. Jangan pilih. Ini kalau dalam dunia sepak bola. Wasil sudah memperikir kini. Sudah menyemprit ini. Outside ini. Offside? Offside. Sudah lebih dulu. Sudah lebih dulu. Offside ini. Gak boleh ini. Oke. Jadi mestinya pernyataan-pernyataan itu tidak boleh dikemukakan, disampaikan oleh seorang menteri agama. Dan sangat kita sayangkan. Dan ini kan bisa memancing di air keruh. Iya. Masalahnya Pak. Wah ini menteri agama berarti, wah ini sudah bermain ini. Ini kepentingan siapa ini. Dan siapa yang sedang dihasasar ini supaya tidak berdiri. Masalahnya kan selalu bang, begitu ada pernyataan kontroversial seperti ini, pastilah akan ada dalih bahwa, lihat substansinya dong. Itu kan semuanya untuk kebaikan bangsa. Selalu begitu bang. Setuju. Kalau untuk menjalin untuk memperkokoh persatuan kesatuan, harus. Iya. Tetapi pernyataan seperti ini kan tendensinya kan politis dan menyasar orang tertentu dan kepentingan tertentu juga. Dan yang paling penting kalau saya lihat bang, timingnya. Nah satu laut tertentu dan makanya sebenarnya menurut saya sih ya, ke depan, presiden harus memilih menteri-menteri yang memang dia sudah lolosensor. Baik. Dia harus negarawan. Oke. Jangan memilih menteri yang memang masih berpikir sempit. Baik. Kita akan bahas itu ya Bang Elman dan pemirsa inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Selasa 5 September 2023. Narasi Kontraproduktif Pak Menteri. Narasi Kontraproduktif Pak Menteri. Pejabat publik sejatinya telah dipercaya oleh rakyat atau publik sebagai penyelenggara negara. Mereka diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan publik melalui penyelenggaraan pelayanan yang baik. Yang mesti menjadi prioritas utama pejabat publik ialah bagaimana menguatkan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan dan program yang mereka inisiasi. Karena itu, menjadi aneh kalau seorang pejabat publik masih gemar berpolitik praktis. Dengan perilaku itu, dia tak hanya sedang mengkhianati kehendak rakyat, tapi juga memberikan teladan buruk dalam berdemokrasi. Dengan berpolitik praktis, sesungguhnya ia telah mempertontonkan dominannya keberpihakan dia kepada kepentingan individual atau kelompok, alih-alih, mementingkan kepentingan publik. Hmm, ironisnya yang seperti itu banyak di negeri ini. Contoh teranyar, Menteri Agama Yakut Kholil Komas diduga telah berpolitik ketika pada Minggu 3 September secara tiba-tiba merilis keterangan resmi atas nama kementerian, tetapi isinya sangat bertendensi politik. Dalam rilis itu, dia meminta agar masyarakat tak memilih sosok pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik di Pilpres 2024. Yakut juga meminta publik lebih jeli dalam menentukan pilihan terlebih sosok yang pernah memecah belah umat. Jika itu disampaikan dalam konteks untuk mengerek literasi politik publik, agar pemilu 2024 bisa berjalan lebih jujur, adil, dan bermartabat, tentu itu sesuatu yang bagus. Apabila benar, seperti yang dikatakan jurubicara Kementerian Agama, Anna Hasbi, bahwa ucapan Menteri Agama itu lebih dimaksudkan untuk menjaga kerukunan antarumat saat berlangsungnya kontestasi pemilu, tentu itu sangat menyejukkan. Namun, persepsi publik tak bisa diatur-atur. Ketika menak memilih diksi, jangan memilih pemimpin yang pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya, dan sosok yang pernah memecah belah umat tidak bisa dimungkiri ada nuansa tuduhan di situ. Ada sebuah tendensi politik yang kuat untuk menyerang sosok tertentu yang selama ini memang selalu distikmakan seperti itu. Kalau niatnya ingin menjaga kerukunan umat, kenapa harus menggunakan narasi yang justru kontraproduktif? Kalau dalam istilah sepak bola, Yakut terjebak offside. Hah, ia berbicara dan bertindak melampaui garis tupoksinya sebagai pejabat publik. Dengan kalimat tersebut, Pak Menteri malah mirip perilaku buzzer. Kaum pendengung di media sosial yang selalu menyerang targetnya dengan stigma-stigma negatif yang sesungguhnya tidak bisa dibuktikan. Hah, kelompok yang kerap asal hantam hanya berbekal secuil informasi atau rumor yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sungguh sayang, Menak dengan sadar telah mendegradasikan posisi dan kapasitasnya dia sebagai seorang menteri. Seorang pejabat publik yang seharusnya melayani, mengayomi dan mendidik masyarakat menjadi sekadar seperti buzzer yang biasanya bekerja berdasarkan bayaran. Hah, dengan kapasitasnya itu, Yakut seharusnya tak ikut-ikutan latah mengglorifikasi stigma negatif seorang tanpa pembuktian dan klarifikasi. Meski dia lawan politik sekalipun. Hah, semestinya ia cari tahu dulu. Tabayun, perihal yang dia tuduhkan atau ucapkan akan sangat buruk dampaknya apabila seorang tokoh dan pejabat publik melempar ajakan ke masyarakat hanya berdasarkan rumor, stigma, atau asumsi yang belum jelas kebenarannya. Betul bahwa penggunaan politik identitas sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi serta persatuan bangsa. Tidak ada secuilpun pembenaran bagi kita untuk dekat-dekat dengan cara berpolitik semacam itu. Namun, sesungguhnya jauh lebih berbahaya ketika kita berpolitik dengan seolah-olah menolak politik identitas, tetapi pada praktiknya terus-terusan menggunakan isu dan stigma itu untuk menjatuhkan lawan demi sekadar memenangi kontestasi politik lima tahunan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Mini Indonesia dan sebelum kita berdiskusi, bagaimana kita mau coba bertanya dulu saat ini kita sudah tersambung dengan seluruh telepon dengan pakar komunikasi Henry Satrio. Mas Henry, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Bagaimana? Mas Henry, pernyataan Menteri Agama yang terakhir keluar hari Minggu, itu banyak orang yang mempertanyakan sebetulnya apa sih maksudnya. Karena saya kutip ya dari Editorial, menggunakan kata-kata bahwa Menteri Agama memilih diksi. Jangan memilih pemimpin yang pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya. Lalu ada juga pilihan diksi berikutnya, sosok yang pernah memecah belah umat. Ini artinya memang benar-benar kepentingan bangsa yang disampaikan? Atau memang kalau Anda lihat, karena Anda pakar komunikasi, ada pesan yang jelas di dalam pernyataan itu? Menurut Anda seperti apa, Mas Henry? Iya, kalau dalam sebuah pernyataan itu kan dilihat juga situasi dan kondisi pada saat itu gitu ya. Jadi sulit kita menyampingkan peristiwa deklarasi Anies Paswedan dan Mohamed Iskandar gitu ya. Terlebih, kemudian deklarasi ini kan cukup mengagetkan perpolitikan di Indonesia. Jadi pada saat disampaikan, ya itu memang mengarah ke sana. Tapi yang jelas, saya bingung itu dengan pernyataan Menteri Agama yang mengatakan bahwa jangan pernah memilih pemimpin yang pernah memecah belah umat gitu ya kira-kira ya. Ya kalau ditarik-tarik, dirinya juga pernah memecah belah umat tuh dengan kebijakan toa masjid harus ke dalam dan keluar itu kan. Jadi maksud saya, kalau pada saat menjadi Menteri, pretensi pribadi itu harus dikesambingkan dan keinginan-keinginan politik itu juga harus dikesambingkan gitu. Sehingga dia memang benar-benar bisa menjadi Menteri yang Menterinya umat gitu. Jadi bukan Menteri yang masuk ke renang politik sehingga diterjemahkan macam-macam gitu loh Mas. Mas Henry, sebetulnya kan kalau kita melihat ya kementerian lembaga yang sepengalaman kita, saya lah sebagai wartawan melihat bahwa pernyataan itu pasti dipertimbangkan dulu. Ada sekian staff, ada sekian biro hukumnya mungkin yang kemudian mempertimbangkan, kata-katanya pun dipakai. Dipertimbangkan untuk dipakai yang mana. Kalau Anda lihat ini akhirnya nurut kepada Pak Menteri atau seperti apa Mas Henry? Ini kan dalam kementerian seperti kementerian agama gitu ya, memang harusnya kan ada birokrasi seperti itu. Tapi memang dimengerti dalam politik, dalam sebuah kementerian, apa yang dikatakan Menteri ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kan tidak bisa dikesambingkan bahwa ada pretensi politik juga yang dimiliki oleh sang Menteri ya. Dan menurut saya justru membuat sebuah faksi baru di NU gitu. Karena begini kan, itu kan berurutan ya Mas ya. Jadi Pak Muhaymin dideklarasikan atau mendeklarasikan diri. Kemudian ada komentar dari Ketua PBNU yang katakan tidak ada cara tersama pres mengatasi memakan NU gitu ya. Kemudian terus Menteri Agama juga berkata tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan deklarasi Cahimin menurut saya. Jadi setelah-setelah ada gelombang penolakan dari kelompok yang berbeda kubur dengan Gus Muhammad kira-kira gitu lah. Mas Henry kalau Anda lihat, apa efek dari pernyataan atau rilis dari Menteri Agama ini? Apakah kita masih bisa melihat bahwa memang para pejabat negara ini berdiri di atas semua golongan? Atau memang ternyata level Menteri ini pun sudah berpolitik praktis juga menjelang 2024? Oh iya, mereka berdiri di atas semua golongan. Yang satu apa, semua golongan itu. Yang golongan-golongannya terjalan dengan Presiden gitu. Karena Menteri kan membantu Presiden, jadi ya dia berdiri di semua golongan. Jadi Anda lihatnya begitu ya? Bareng Presiden, iya kira-kira begitu. Jadi kalau dikatakan apakah berdiri di atas semua golongan? Iya, ada semua golongan yang sama gitu lah. Golongan yang teman saya ya? Iya, kira-kira gitu. Baik, kita harapkan memang ke depan tidak ada lagi ya seperti ini. Karena memang pejabat negara harusnya berdiri di atas semua golongan. Tapi untuk saat ini terima kasih pakar komunikasi Henry Satrio sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Henry. Ini juga sih Mas, selamat pagi. Ini satu lagi sedikit boleh ya? Ya, perasaan saya baru kali ini ada Menteri Agama yang terlalu jauh masuk ke dalam politik praktis ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Henry. Oke, selamat pagi. Oke, pertanyaannya itu loh Bang Elman. Kalau kemudian seorang yang menjadi Menteri, itu kan harusnya berdiri di atas semua golongan. Tetapi kita kan belum lupa bahwa sebagai pembantu Presiden, Presiden yang dibantunya pun, itu juga pernah menyatakan bahwa ya saya harus cawe-cawe juga. Ya betul saya ini adalah kepala negara, tapi kan kami juga politisi. Kami berkepentingan untuk melanjutkan pembangunan yang terjadi. Kalau yang dibantunya bersikap seperti itu, lalu pembantunya ya pasti akan mengikuti langkah dari yang dibantunya dong. Bagaimana Bang? Ya, tafsirnya bisa begitu juga. Bisa kecenderungannya ya karena memang Presidennya cawe-cawe, terjemahannya ke level menteri juga ya. Cawe-cawe juga? Cawe juga. Lapin pinam saya begitu? Lapin pinam begitu, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi anggapan masyarakat bisa seperti itu. Jadi sekarang anggapan masyarakat, pernyataannya Menteri Agama Yakut ini tidak terpisah dari cawe-cawenya Presiden kan gitu. Oke. Bisa seperti itu. Dan memang sangat berbahaya. Ini yang saya katakan kan, kalau sampai Menteri Agama tidak berdiri di atas semua golongan, hanya berdiri di atas golongannya. Golongan kelompoknya. Golongan kelompoknya, nah ini yang berbahaya kan. Dan memang kalau kita simak, kita maknai secara cermat pernyataan Menteri Agama ini, memang tendensinya memang dia bisa dianggap seperti menjadi kampanye untuk kelompok tertentu kan. Jadi endorser. Endorser kan. Buzzer. Karena ini yang kita minta sebetulnya, apakah ada, apakah ada yang memecah belah umat? Kampanye aja belum. Oke. Kampanye kan belum dimulai. Iya, iya. Dan kalau kita lihat, suasana 2014-2019 dengan sekarang ini, sekarang ini jauh lebih kondusif loh. Ini sudah tinggal beberapa bulan, tapi belum ada. Kampret cebong, ini nggak ada. Karena memang mau ditiadakan itu kan. Iya, memang sekarang saya lihat semua ingin melupakan itu dan menghilangkan itu. Sekarang lebih cenderung kepada aduga kasar. Betul. Jadi tidak ada kita lihat keributan, mau cek belah umat, nggak ada. Nah ini yang menjadi heran saya, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba keluar pernyataan Menteri Agama. Ini kan sama dengan ya menimbulkan kegaduhan baru kan gitu. Padahal nggak ada. Maka saya mau minta kepada Menteri Agama, mana? Tokoh siapa yang memecah belah umat? Siapa? Kalau ada, tunjukkan. Kalau nggak ya, mestinya Menteri Agama jelaskan dulu. Kalau dalam bahasa-bahasa biasanya itu kan tabayun katanya. Jadi minta penjelasan. Kalau ada, siapa? Dan dia ngomong di mana? Nah ini-ini yang menurut saya sedikit, ya makanya saya bilang ya, apa, offside ya. Kan agak susah bang ketika kita melihat seorang Menteri Agama Yakut yang juga punya tanggung jawab di bagian yang lain dan masih tetap diemban. Sehingga kepentingan-kepentingannya itu kelihatannya jadi ya berkelindan begitu dengan fungsinya sebagai Menteri. Kalau kita melihat dulu di awal-awal Presiden Jokowi Dodo kan selalu meminta. Kalau seorang Ketua Umum Parpol menjadi Menteri, dia harus pilih salah satu. Kepentingan-kepentingan yang saling berkait ini kan akhirnya susah bang untuk membuat seorang Menteri benar-benar menjadi negarawan berdiri di atas semua golongan. Bagaimana bang? Nah inilah sebetulnya ketika 2014 kan Presiden Jokowi kan bilang mereka yang diminta untuk menjadi Menteri, dia dituntut untuk melepaskan Ketua Umum Parpol. Apapun pilih salah satu, menjadi Ketua Umum Parpol atau apa. Ternyata kan Pak Jokowi ini tidak konsekuen kan gitu kan. Sehingga sekarang memang ada Menteri, ada memimpin partai. Sulit kita mau memisahkan kapan dia sebagai Menteri, kapan dia sebagai Ketua Umum Partai. Sama dengan sekarang Capres kan gitu kan, ini Menteri, ya kan ini apa gitu kan. Nah jadi emang ini yang sulit, sehingga seperti Pak Menteri Agama juga sama kan. Dia kan, mohon maaf, dia kan Ketua Banser, ya kan. Nah saya tidak mau mengatakan dia tetap meleka dengan Ketua Banser. Saya hanya mengatakan dia, dia ini Menteri Agama, saya tidak akan membawa nama Banser. Tapi kan orang bisa menerjemahkan, kok dia masih seperti Ketua Banser gitu kan. Kan itu kan, walaupun saya tidak akan mau menuduh itu. Betul. Bang kalau melihat seperti ini, apakah memang perlu ada pernyataan lanjutan misalnya dari Kementerian untuk memperjelas masalah, atau ya sudah kita anggap saja ini apa ya, ada pernyataan yang memang ada emosi terlibat di dalamnya, kita lupakan saja atau seperti apa. Kalau saya sih sekarang ini Menteri Agama harus menjelaskan, ada nggak Capres atau tokoh yang sudah memecah belah umat? Seperti pernyataan atau rilisnya hari Minggu kemarin. Ini kan tiba-tiba ada deklarasi Capres-Cawapres kan, Sabtu. Hari Sabtu. Tiba-tiba dia membuat pernyataan hari Minggu. Ini kan, walaupun dia bisa mengatakan nggak ada kaitan. Kebetulan. Kebetulan. Tapi kan orang melihat kok dekat banget. Kok pas banget. Pas banget. Jadi orang bisa menduga ini reaksi daripada hari Sabtu kan. Ini duga-dugaan. Bisa jadi tidak. Supaya ini tidak berkepanjangan, supaya tidak menjadi bias, ada baiknya Menteri Agama menjelaskan, saya tidak bermaksud untuk menuduh siapapun. Ini clear, ini murni hanya untuk bagaimana untuk tetap menjaga persatuan-kesatuan umat. Nah itu dia harus katakan itu. Dan tidak ada kaitan dengan siapapun. Kan gitu. Betul. Tapi orang kan, ini pasti ada nih. Jadi dia sekarang menyasar siapa, tapi nggak jelas. Kita kan nggak boleh mau duga-duga. Maka Menteri Agama bilang, saya menyasar Leo. Karena dia macam benar umat. Harus jelas ya? Harus jelas. Jangan ini kan kayak melambung dia kan. Iya. Bersayap yang sayapnya tidak tahu juga. Sehingga muncul berbagai terjemahan, berbagai dugaan. Wah ini Menteri Agama sudah bermain politik ini. Dia berarti ini tadi. Makanya seperti pernyatanya Leo, pernyatanya Leo juga juga. Satrio kan dikatakan. Betul. Ini bisa juga terkait dengan presidennya kan gitu. Karena tadi Mas Henry kan mengatakan bahwa deklarasi Amin, Anies dan Muhaibin, kemudian kompres PBNU, kemudian rilis Menteri Agama, itu kan time sequence-nya berdekatan sekali. Keliatannya susah untuk kita mengerti bahwa ah itu kebetulan-kebetulan yang berdekatan. Sulit untuk tidak mengatakan saling terkait. Iya. Walaupun kita tidak menuduh ya. Tidak bisa juga kita mengatakan itu. Makanya menurut saya, supaya ini tidak menimbulkan kegaduhan, kegaduhan baru, kan Menteri kan tidak boleh membuat kegaduhan. Kalau ada yang begini dia harus jelaskan, apalagi dia Menteri Agama kan. Menteri semua umat. Betul. Bukan hanya Menteri untuk tertentu kan gitu kan. Karena tadi Mas Henry Satrio mengatakan, memang berdiri di atas semua golongan, tapi golongan yang adalah teman saya, kelompok saya. Itu kan repot, Bang. Mudah-mudahan konotasinya apa, pernyatanya Pak Satrio ini hanya guyonan ya. Tidak serius. Dan saya nggak yakin juga itu benar kan. Tapi kalau itu benar. Bahaya. Kita kan nggak tahu kan. Iya. Maksud saya gini Leo, pengalaman pahik 2014, pengalaman pahik 2019, jangan terulang lagi. Iya. Nah sekarang saya katakan, kondusinya sangat kondusif. Tidak ada tanda-tanda cebong kampert itu terjadi lagi. Jangan dimulai. Jangan dimulai. Oke. Ini kan memulai ini. Iya. Masalahnya Bang, kita ingat dulu ada seorang artis yang ketika ditanyakan sesuatu, dia selalu bilang no comment. Dan beranggapan bahwa no comment itu adalah bukan comment. Ketika orang mengatakan, jangan politik identitas. Saat orang tidak menggunakan politik identitas, kan akhirnya kita berpikir, oh berarti Anda yang memulai. Tapi kita akan jeda dahulu. Bang, nama bisa datang bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Pemirsa dan saat ini kita akan mendengarkan juga bagaimana pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion, selamat pagi. Silahkan Pak, pendapat Anda Pak. Selamat pagi Mas Leo, Bang. Selamat pagi Mas Leo, Bang. Erman Saragi, selamat pagi. Ya, silahkan Pak Bion, singkat padat saja Pak. Selamat pagi Mas, ya. Menteri ini kan jabatan politik. Hak proyektif presiden tentunya. Persoalannya sekarang. Ya. Ini kan rata-rata menteri ini diisi oleh ketua umum parti. Mereka berpolitik semua. Nah, bicara independensi dalam konsep menteri susah. Kenapa? Karena jabatan politik. Beda dengan eksekutif. Nah, persoalan naras. Ini kan kepentingan politik sesaat, Bang Leon, Bang El Mang Saragi. Bagaimana mengindusmen sebuah kepentingan untuk mencari sesuatu kuasaan. Ini tidak perlu kita perdebatkan sebenarnya. Nah, menteri agama bukan saja persoalan narasi politik kecil seperti ini. Mereka korupsi. Al-Quran pun mereka korupsikan. Di mana rasa negara-negara mereka itu satu, Bang Leon, Bang El Mang Saragi. Lalu yang kedua, menteri semestinya jangan diambil dari ketua umum partai lah. Kita melihat bahwa kepentingan politik yang lebih dominan ketimbang kinerja mereka. Ini cawe-cawe terus berbicara persoalan politik kejahat menteri. Kapan mereka kerja kalau begini kan? Nah, ini karena ketua umum partai. Ini itu saja dulu Bang Leon dan Bang El Mang Saragi. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Iskandar di Tangerang, Banten. Pak Iskandar, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Iskandar. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Saya melihat kita ini kan yang mengusulkan untuk calon presiden dan wakil presiden itu adalah partai-partai politik, Pak. Partai-partai politik itu adalah orang yang kalau kita lihat tokoh-tokohnya itu adalah orang yang pancasih lain. Sekarang, kalau seandainya seorang menteri agama yang berbicara demikian, ini bagaimana tendensinya dengan seorang kepala negara nanti Pak. Saya melihat kita masyarakat awam, Pak, percaya bahwa tokoh-tokoh yang ada di partai politik itu adalah tokoh-tokoh nasional kita, Pak. Apalagi sekarang ada yang sudah didelekerasikan, kan gitu Pak. Ada kolusi Pak Amin, Amin kan gitu Pak. Nah, ini kan ini adalah tokoh-tokoh nasional kita yang sudah mengusulkan. Ini seorang menteri, kalau kita lihat tokoh-tokoh nasional kita itu yang ketua-ketua partai itu di jauh ke polosok-polosok sana, itu sudah melihat rekor orang. Nah, inilah tokoh-tokoh nasional kita itu yang sudah mencoba untuk mencalonkan, mengusulkan, ini yang diharapkan oleh masyarakat ini. Oke, tokoh nasional ya. Seorang menteri kalau berbicara demikian, ini terlalu nyihil, Pak. Kalau saya terlalu nyihil, kalau seorang menteri. Tapi tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang sudah-sudah keluar masuk kampung-keluar kampung, Pak. Oke. Dia mengusulkan, dia tahu bagaimana terlihat rekor seorang yang harus diusulkan sebagai calon presiden. Harus bersikap nasionalis ya. Terima kasih Pak Iskandar di Tangerang, Banten untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Iskandar ada Pak Darizal di Lampung Tengah, Lampung. Pak Darizal, selamat pagi. Pak Darizal di Lampung, selamat pagi. Halo, Pak Darizal di Lampung. Kelihatannya masih belum terhubung. Kita akan coba pemirsa Metro TV berikut. Kali ini Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ramadhan, pendapat Anda, Pak. Pendapat saya, tokoh negarawan itu tidak boleh bicara kalau belum ada faktanya. Tokoh negarawan itu adalah teladan, Pak Irma. Teladan bicara, teladan berperilaku. Kalau belum ada buktinya, kok bicara sih? Buktikan dong dulu siapa yang memecahkan agama ini. Saya melihat di kampung saya, ya ada ayam saja. Tidak ada yang nuduh ini, nuduh itu. Tidak ada. Tepong dan kampret itu tidak ada sama sekali, Pak Irma. Jadi, berikanlah kami ini di kampung-kampung, tokoh nasional itu, bicara tauladat. Artinya bisa dicontoh untuk bicara, buktinya ada atau tidak. Maka itu, saya berprinsip, politik identitas itu hanya sebutan para tokoh saja. Di akar rumput tidak ada itu. Maka itu, para pemimpin di negeri ini, bicaralah sesuai dengan fakta. Kalau ada faktanya, kewajiban dia menyelesaikannya. Bukan bicara di depan forum seperti ini. Aduh, memilukan saya sedih, hibah, dan kalau mau marah, marah dengan siapa? Marah dengan diri saya, dengan kuping saya sendiri. Kok seorang menteri bicara seperti ini? Memilukan kepemimpinan kita seperti ini. Terima kasih, mohon atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ramadhan, untuk pendapat Anda dari Jambi. Selamat pagi, Pak. Menarik, Pak Ramadhan mengatakan, tidak boleh pemimpin bicara tanpa fakta. Bagaimana, Pak Ramadhan? Ya, mohon maaf ya, Pak Bung Leo, terutama Pak Menteri Agama, Pak Bia Akut ya. Mohon maaf juga kepada Presiden. Sebetulnya, yang lebih pantas jadi Menteri Agama, ya, Ramadhan ini. Pak Ramadhan dari Jambi. Ini negara awan ini. Walaupun dia rakyat biasa di Jambi, tapi dia berpikir negara awan. Berpikir kepentingan bahasa dan negara. Dan betul, apa kata Pak Ramadhan? Jadi, kalau tokoh nasional, setingkat menteri, ya, kalau mau berbicara sesuatu, harus berasakan fakta. Faktanya apa? Ya. Ya kan? Karena ini kan, kalau sudah bicara tentang memecah belah umat, ini kan bukan, ini bukan pernyataan biasa-biasa ini. Sangat serius. Sangat serius ini. Ya. Ketika seorang Menteri Agama membicarakan tentang ada upaya, kalau ada diberikan, berarti kan, itu kan nggak mungkin tiba-tiba pernyataan itu kalau nggak ada. Harusnya ada bukti awal. Harusnya ada bukti awal. Apa? Itu yang saya katakan dari awal. Pak Menteri Agama harus dulu membuktikan siapa yang ngomong itu. Di mana dia ngomong. Ya. Apa? omongan apa lagi pada saat itu kan? Ya. Karena sudah memecah belah umat, itu udah gawat itu Leo. Tapi sepanjang yang saya tahu, dan sepanjang tadi Ramadhan bilang kok Ramadhan. Ya. Tidak ada. Di akar rumput tidak ada. Di akar rumput tidak ada. Di tingkat politik nasional juga tidak ada. Hmm. Saling bersahutan. Ya. Seperti 2014, 2019, kampret cebong. Ada binatang-binatang yang keluar. Atau yang dari ragunan sana keluar semua. Iya. Saat ini tidak ada tuh. Kalau di tahun 2019, satu tahun menjelang pemilu. Pemilu. Udah rame. Panas. Panas. Pokoknya, kita pun melihat negara apa ini kan? Pusing waktu itu. Pusing waktu itu. Takut. Sekarang Leo, ini tinggal berapa bulan ini, nggak ada suasana kondusif. Iya. Ini ada. Nggak ada apa. Jadi, dalam soal apa, pencapresan, pencalaikan, semua kondusif, ya ada yang baper, ya silahkan aja. Nah, jadi itu kan, itu juga wajar dalam manusiawi. Manusiawi kan. Tapi, kalau sampai memecah belah umat, setahu saya nggak ada. Iya. Dan, Pramodan mengkoprimasikan. Itu yang saya katakan. Ini, ini, Presiden harus minta menteragama kan. Presiden kan nggak boleh membiarkan beginian ini. Karena pembantunya. Pembantunya. Iya. Karena tugas Presiden adalah bagaimana membangun suasana kondusif dalam negara ini, terutama menjelang pemilu. Nah, ini kan apalagi sekarang apa, pertemuan pemimpin ASEAN. Iya. Kalau terjadi perpecahan umat? Iya. Apa? Iya, gitu. Iya, iya. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan, ini sekali ini menteragama kurang tepat. Offside, ya? Offside ini. Kalau kemudian kita melihat, Bang, tadi dikatakan oleh Pak Bion, ya, bahwa Pak Bion setuju kalau kemudian ketika seseorang menjadi menteri, harusnya jabatan-jabatan lain yang tadinya diembannya, ketika seseorang menjadi menteri, itu harus lepas. Supaya kemudian benar-benar dia fokus, dia berdiri memang hanya untuk kepentingan kementeriannya menyukseskan program dari pemerintahan untuk semua rakyat. Itu mungkin dilakukan, tidak? Teorinya kan begitu. Teorinya. Bahkan sama ketika anggota DPR, kan? Walaupun dia dari satu dapil, tapi ketika dia sudah dilantik jadi anggota DPR, maka dapil dia adalah seluruh Indonesia. Iya. Sabang Marauke. DPR Pusat, ya? DPR Pusat. Nah, ini juga sama ketika seorang menjadi menteri, maka dia tidak tidak boleh lagi ingat masa lalunya sebagai ketua umum partai, sebagai ini, sebagai ini. Dia menteri agama seluruh umat. Jadi dia menteri agama Indonesia. Menteri perdagangan Indonesia. Menteri pertahanan Indonesia. Jadi tidak lagi kaitan kan ketua umum ini, ketua umum ini. Nah, itu kan ideal. Dan itu yang sebetulnya saya tadi sudah singgung di awal, Presiden Jokowi dari awal menyatakan itu. Mintanya itu. Tapi tidak konsekuen juga Presiden. Di perjalanan waktu berubah. Dia akhirnya memanggil dari ketua umum partai menjadi menteri dan tidak dilepas. Mungkin itu karena politik itu cair, kemudian dinamis, akhirnya mengikuti keperkembangan, Bang? Bagaimana, Bang? Ya, itu yang menurut saya ke depan harus kita koreksi. Jadi sumber masalah soalnya. Nah, jadi ke depan seorang Presiden harus mengoreksi apa yang sekarang ini. Jadi kalau dia mengangkat seseorang menjadi ketua umum partai menjadi menteri, maka harus ada perjanjian mau jadi ketua umum atau jadi pola menteri. Tidak mungkin dia tetap menteri, ketua umum partai, dia berbicara sebagai negarawan. Susah ya? Susah, tidak mungkin. Karena ya itu diembannya juga sebenarnya jadi berkelindahan itu ya, bersangkut-paut itu ya? Apalagi kalau di pihak lain dia sebagai ketua umum partai, sebagai menteri, apalagi kalau ada apa? Titipan. Oh. Ya kan kita nggak tahu. Ya. Maksudnya titipan supaya bangunlah negara ini. Ya, ya, ya. Jangan Leo mengertikan titipan apa-apa. Artinya ada titipan bangunlah negara ini. Ya, ya. Itu aja maksud saya. Ya, ya. Kalau melihat bang yang terjadi sekarang, kan akhirnya masyarakat melihat tadi yang dikatakan Mas Henry, saya tadinya tidak berpikir, tapi akhirnya jadi terpikir juga bang. Sekuensinya itu bertepatan, berdekatan antara pernyataan Anies dan Muhaimin, pernyataan PBNU, kemudian rilis dari Menteri Agama. Dan kita kan tahu satu sama lain saling berkaitan sebetulnya, walaupun kaitannya mungkin tidak dalam sesuatu yang harmonis. Itu akhirnya bagaimana bang? Kalau kemudian rakyat berpikir, oh sekarang itu boleh berpolitik praktis, menggunakan semua yang saat ini dimiliki, termasuk kekuasaan, termasuk kewenangan, itu pembelajaran seperti apa itu? Ya, walaupun kita tidak bisa menuduh ini seirama ya. Betul. Ya, kita juga harus menganggapkan ini kebetulan. Bisa saja. Kebetulan saja. Tetapi memang kejadian-kejadian yang bersamaan dengan waktu ini, ini juga akan membuat masyarakat berpikirnya, wah kalau begini, ke depan, ya bisa dibayangkan. Pasca 2024, keadaan-keadaan seperti ini akan berulang lagi. Bisa terjadi lagi. Apalagi kalau diingat ketika Presiden Jokowi juga pada masa lalu sudah terang-terang benderang. Saya harus cawe-cawe. Kalau begitu, menterinya juga ya cawe-cawe dong. Loh ke Presiden Jokowi-cawe, ya kita cawe-cawe juga. Kan kita kan melaksanakan apa yang dilakoni oleh Presiden. Bagaimana memastikan itu tidak terjadi? Kita akan bahas di bagian berikut. Bagaimana bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih. Kita kan sudah sepakat ya. Pemiliu 2024 ini harus jauh lebih baik dari pemiliu sebelumnya. Oleh karena itu memang segala hal yang bisa menimbulkan friksi, bisa menimbulkan permusuhan, itu harus kita cegah dari awal. Dari awal. Dari awal. Jadi itu sebabnya kita harapkan juga Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh Menteri dari sekarang harus menarasikan hal-hal yang bersifat positif. Jangan menarasikan rasa apa sebanyak perbusuhan. Jangan saling menyerang. Jadi katakanlah misalnya seperti pencapresan ini. Jadi menurut saya sih biarkan aja secara alamiah. Jadi kalau ada misalnya nantinya hanya dua pasang, yaudah dua pasang. Kalau tiga pasang, ya tiga pasang. Kalau empat pasang, ya empat pasang. Apa yang salah? Jadi ketika siapa berpasangan dengan siapa, ya apa yang salah? Kenapa itu kita nggak syukuri aja? Tahu juga ini kan pasti tidak ada partai politik yang ingin memasangkan orang yang tidak akan berguna. Sebuah yang dipasangkan partai politik itu adalah orang yang berguna untuk bangsa dan negara ini. Tidak ada partai politik yang ingin merusak negara ini. Jadi kita syukurilah mau dua pasang, mau tiga pasang, mau empat pasang, dan berpasangan siapapun, jangan dinarasikan menjadi narasi permusuhan. Kita syukuri, kita dukung. Kita aminkan itu. Terima kasih Bang Eman Saragi sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa Menteri Agama dengan sadar telah mendegradasikan posisi dan kapasitasnya sebagai seorang menteri. Seharusnya tidak ikut-ikutan latah mengglorifikasi stigma negatif seseorang tanpa pembuktian dan klarifikasi. Penggunaan politik identitas sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi, namun jauh lebih berbahaya lagi ketika kita berpolitik seolah-olah menolak politik identitas, tapi praktiknya terus-menerus menggunakan stigma itu untuk menjatuhkan lawan sekedar memenangi kontestasi politik lima tahun. Saya Leonor Samosi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang.